Hei halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat berbagai macam mal-malan atau jig untuk table saw jenis jobset saw yang kecil seperti ini. Ayo bikin sendiri. Nah Sobat ABS, beberapa mal-malan atau jig yang saya maksudkan, yang pertama itu kita punya crosscut, itu memang kecil dan compact banget, nyaman, cepet banget kita pakenya untuk motong part-part kecil gitu ya, untuk motongin crosscut. Kemudian yang kedua itu yang lebih panjang gitu, tapi dua fungsi. Jadi selain untuk crosscut, bisa ripcut juga untuk kayu yang panjangnya gitu, jadi salah satunya itu bisa kita lurusin di situ. Kemudian kalau kita balik ke satunya itu, dia bisa jadi mitre karena pisaunya bisa dimiringin. Jadi slide-nya itu cuma satu, di sini bisa dipindah ke samping juga, jadi dua fungsi. Kemudian yang ketiga itu kita punya yang mitre cut, jadi untuk motong-motong 45 derajat yang adu manis seperti itu, untuk bikin figura atau picture frame dan sebagainya. Dan yang terakhir ini agak rumit, tetapi teman-teman pasti bisa, saya yakin setelah lihat video ini, itu bisa untuk meluruskan kayu yang pertama, sehingga papan tersebut salah satu sisinya itu sudah lurus sebagai referensi untuk kita potong lagi di table saw, di ripcut gitu, sehingga pada saat mau di join, itu sudah bagus banget, sudah tidak ada gap. Kemudian itu juga multifungsi ya, selain untuk meluruskan papan, tanpa jointer gitu, itu bisa juga untuk membuat potongan taper. Taper itu maksudnya kayak kaki meja gitu ya, kaki meja itu kalau atasnya besar, bawahnya mengecil, itu bisa kita potong pakai itu. Nah oke sobat, sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya. Oke sobat ABS, di depan saya ini sudah ada sebuah table saw, jenisnya job side saw. Kebetulan saya menggunakan yang Stanley yang bisa di slide ke samping untuk mejanya, jadi bisa lebih lebar motongnya. Dan kali ini, jig atau malam-malam pertama untuk saya bikin adalah yang cross cut dan yang kecil aja, yang penting dia bisa untuk memotong 90 derajat cross cut, ini basic banget. Kita bikin swat dua kanan-kiri, kemudian dikasih papan, baru dikasih fence-nya depan dan belakang. Ini nanti fungsinya untuk memotong cross cut papan-papan kecil gitu ya, jadi itu yang pertama akan kita bikin dulu. Pertama kita cek dulu berapa sih ukuran slot ini, dan ternyata setelah saya ukur ini tepat 2 cm, kita potong papan 2 cm, saya akan menggunakan papan jati belanda saja untuk menggunakannya sebagai slot yang ada di sini. Terima kasih telah menonton! 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 menunjukkan aja ke proses pembuatannya selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia Sobat ABS hasilnya barusan sudah kita cek kesikuannya hasilnya bagus banget ini sangat mudah kalau misalkan kita mau bikin picture frame atau bikin figura gitu potongan 45 derajat menggunakan table saw saja gitu jadi kalau punya table saw bikinkan malam-malam seperti ini bisa potong 45 derajat untuk picture frame dan sebagainya dengan sangat mudah selanjutnya saya akan bikin malam-malam untuk potong lurus ini yang terakhir ya untuk video kali ini saya akan bikin potong lurus kemudian dia bisa juga untuk bikin tapering gitu jadi potongan misalnya kaki meja yang atasnya besar bawahnya semakin kecil gitu yang ini agak ribet tetapi setelah nonton video ini pasti teman-teman paham cara kerjanya dan cara bikinnya oke Sobat langsung aja kita praktekin supaya lebih paham selamat menikmati selamat menikmati tanggal selamat menikmati 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 selamat menikmati